5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Ingat ya adik-adik setiap harinya di video pembelajaran Kak Citra ini Selalu upload video-video pembelajaran yang baru Jadi jangan sampai kalian ketinggalan dari video baru di channel Kak Citra ini Kita akan belajar di tema 2 Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Subtema 1 Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Pembelajaran yang kelima Mari kita belajar bersama-sama Taukah kamu Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga Kita sudah belajar adik-adik bahwa Indonesia ini kaya akan budaya Dan di Indonesia sendiri juga banyak sekali jenis tumbuhan Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum Nah tanaman hias ini ada yang berbunga, ada juga yang tidak berbunga Dan biasanya dimanfaatkan untuk menghias ruangan-ruangan di sekitar kita Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain perang Ceritanya berasal dari dongeng bunga melati yang baik hati Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain perang Termasuk kelompok dayu Jadi kelompok dayu ini bermain perang Tentang bunga melati yang baik hati Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca dongeng bunga melati yang baik hati Walaupun diajak oleh teman-temannya Tetapi bunga melati ini tidak pernah membalas kejahatan dari teman-temannya Nah adik-adik nanti bersama teman-teman kalian Kalian bisa bermain perang dari dongeng ini Bunga melati yang baik hati Ada yang jadi putri Ada yang jadi bunga melati Bunga anggrek Lalu ada yang jadi bunga sedap malam Dan lain sebagainya Bersikap baik sangat dianjurkan Bersikap baik kita lakukan tidak hanya kepada manusia Tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan Maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita Salah satu sikap baik yaitu Mendoakan yang baik untuk orang lain Nah misalnya saat Edo sakit Teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh Adik-adik kita harus mengucap syukur Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik Nah kita juga mengucap syukur Karena memiliki teman-teman yang baik juga Adik-adik harus bersyukur ya Dengan teman-teman kalian yang ada Dan apabila teman kalian ada Yang membutuhkan pertolongan Kalian bisa memberikan pertolongan kepada teman kalian Salah satu contoh Sikap baik adalah bersikap jujur Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini Saat mengerjakan tes Dayu tidak pernah menyontek Apakah adik-adik pernah menyontek Jangan ya adik-adik Itu berarti kalian tidak jujur Tidak jujur kepada guru dan teman kalian Juga tidak jujur kepada diri kalian sendiri Karena kalian sudah membohongi diri kalian Menganggap dengan menyontek itu Kalian bisa mendapatkan nilai yang baik Padahal itu sikap yang tidak baik Jadi jangan ditiru ya Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah Pertanyaannya Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan oleh Edo dan Beni Maka disini ada penjumlahan adik-adik Berarti daun nangka yang dikumpulkan Edo Ditambah dengan daun nangka yang dikumpulkan oleh Beni Berarti saat ini kita akan menulis Mencari tahu 530 ditambah 720 Sama dengan Kita buat versi seperti ini Kita jumlahkan dari satuannya dulu 0 ditambah 0 Ya 0 3 ditambah 2 5 5 ditambah 7 Ya 5 ditambah 7 12 Kita langsung tulis 12 Berarti hasilnya 530 ditambah 720 Sama dengan 1250 Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni Ada 1250 helai Nah soalnya belum selesai adik-adik Ada soal berikutnya nih Tempat penyimpanan daun milik Edo dan Beni itu ditukar Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam Nah ini posisinya ditukar Apakah nanti jumlahnya akan sama seperti tadi? Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Nah berarti disini kita jumlahkan Kita balik 720 ditambah 530 Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar Kalau posisi penjumlahan itu ditukar Maka hasilnya akan sama Jadi 720 sendiri ditambah 530 Ya hasilnya 1250 Jadi jumlah daun milik Edo dan Beni sekarang ada 1250 Nah kesimpulannya berarti 530 ditambah 720 Itu hasilnya akan sama dengan 720 ditambah 530 Hasilnya sama-sama 1250 Soal cerita berikutnya Di rumah Lani sedang panen rambutan Ayah memetik rambutan Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan Ia meletakkannya pada bakul plastik Nah disini kita akan mencari tahu berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya Maka kita buat penjumlahannya Yaitu 840 ditambah 420 Kita cari dengan penjumlahan bersusun Kita jumlahkan dari satuannya 0 ditambah 0 Ya 0 4 ditambah 2 6 8 ditambah 4 adik-adik Ayo berapa 8 ditambah 4 Ya 12 Maka kita tulis langsung 12 Berarti disini 840 ditambah 420 itu 1260 Jadi jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya ada 1260 Masih lanjutan ceritanya Jika tempat penyimpanan rambutannya ditukar Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik Rambutan adik Lani disimpan di bakul bambu Berarti jumlahnya ditukar adik-adik ya Maka ada berapa jumlah rambutan Lani? Maka penjumlahannya sama adik-adik 420 hanya tukar tempat saja Ditambah 840 Hasilnya akan sama 1260 Jadi jumlah rambutan Lani dan adiknya ada 1260 Itu sama artinya dengan 840 ditambah 420 Itu hasilnya sama jika dibalik 420 ditambah 840 Hasilnya sama-sama 1260 Mudah bukan adik-adik semuanya? Apakah kalian bisa mengerjakannya? Ya coba cari di buku kalian contoh dari soal-soal seperti ini Lalu kalian kerjakan Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 2 Subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 Tetaplah kalian jaga kesehatan kalian Rajin belajar dan semangat nih untuk belajarnya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa